Tentara Israel sengaja merekam diri melempar granat ke dalam masjid yang sedang mengumandangkan azan. Ada pun kelakuan memalukan seorang tentara Israel ini viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tentara Israel itu sengaja merekam diri melempar granat ke dalam masjid yang sedang mengumandangkan azan. Ada pun kantor berita Palestina Wafa menyebut kejadian itu terjadi pada Jumat 17 November 2023 malam saat masuk waktu sholat isa. Kejadian itu berlokasi di desa Budrus, Provinsi Ramallah di tepi barat yang dijajah. Usai melepar granat itu, tentara tersebut kemudian tertawa dan langsung menjauh dari masjid. Sementara itu, juru bicara Kementerian Wakaf di Jalur Gaza, Ikrami Al-Mudalal mengungkap hingga saat ini jumlah masjid yang dihancurkan secara total telah meningkat menjadi 59 masjid. Dan selain 136 masjid, serta 3 gereja yang tingkat kerusakannya berbeda-beda. Meski banyak warga sipil terbunuh, namun Israel sampai saat ini belum menghentikan serangan tersebut. Mereka terus membombardir Palestina dengan bom. Israel juga terlihat tak merasa bersalah telah menewaskan banyak warga sipil khususnya anak-anak. Bahkan baru-baru ini beredar video saat tentara Israel begitu bangganya bisa membunuh anak-anak. Ada pun dua tentara Israel itu tewas secara tragis setelah bangga membunuh anak-anak Palestina. Mereka menjadi dua di antara 15 tentara Israel yang tewas mendapat perlawanan dari pejuang Gaza Palestina. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.